Dimana seseorang menitipkan hewan untuk dipelihara, lalu hasilnya atau anaknya nanti dibagi menjadi dua, itu Sobat-sobatku Villah, kembali bersama saya Kang Abi, akan membahas beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita Kali ini kami akan membahas tentang penitipan hewan Penitipan hewan peliharaan dari seseorang kepada temannya untuk dipelihara Oke, sobat-sobat yang saya hormati, ada pertanyaan begini Bagaimana hukumnya bagi hasil seekor kambing dengan akad yang sudah berlaku di tanah Jawa, di masyarakat kita Dimana anak kambing yang dihasilkan dibagi masing-masing mendapat separuh Boleh apa tidak, begini contoh, si Ahmad punya kambing betina, lalu si Ahmad menitipkan kambing tersebut kepada si Hamid untuk dipelihara Selanjutnya nanti selang berapa tahun atau berapa bulan dengan akad Apabila kambingnya nanti beranak, maka anaknya menjadi milik berdua Si Ahmad dan si Hamid, kalau anaknya dua, maka si Ahmad satu, si Hamid satu, dan seterusnya Itu dalam pandangan Islam, hukumnya bagaimana Baiklah, disini saya akan mencoba menerangkan bahwa hukum dari akad tersebut di dalam Islam tidak boleh Atau tidak sah hukum tersebut Dimana seseorang menitipkan hewan untuk dipelihara Lalu hasilnya atau anaknya nanti dibagi menjadi dua Itu tidak boleh di dalam pandangan Islam Kenapa? Dengan alasan bahwa kalau itu yang terjadi, maka pekerjaan itu belum jelas upahnya Atau upahnya belum bisa diketahui Karena pada saat dalam satu tahun kambingnya berhasil mengeluarkan empat anak Maka dia berarti bekerja selama satu tahun mendapatkan upah dua anak kambing Coba sekarang Apabila ternyata di dalam satu tahun si kambing itu ternyata tidak mengeluarkan anak Maka berarti si Hamid atau yang melihara selama bekerja selama satu tahun itu Ternyata tidak punya upah, tidak terbalas sama sekali Itu artinya bisa merugikan antar masing-masing kedua orang tersebut Maka dalam hal ini, maka agama Islam tidak membolehkan akad yang demikian itu Artinya, boleh atau sah apabila upahnya sudah diketahui sebelumnya Contoh, si Ahmad punya kambing Lalu diserahkan kepada si Hamid untuk dipelihara Terus si Ahmad memberikan janji upah Selama satu bulan dia memberi upah lima puluh ribu atau lima ratus ribu Selama satu tahun berapa Yang jelas upah yang jelas upah dari suatu pekerjaan itu harus sudah jelas Dan diketahui orang yang akan bekerja sebelumnya Jadi disitu tidak ada yang dirugikan Seperti tersebut di dalam kitab Bujairimi Khotib Yaitu Justiga Halaman 179 Waibaratuhu lau aqta syahsun akhor dabatan liya'mila alaiha auyan ahidaha wa fawaiduha bainahuma lam yasyiha al-abdu Demikian kami ulangi Bahwa akat yang demikian itu tidak sah Karena upahnya belum bisa ditentukan pada saat akat itu sendiri Demikian semoga bermanfaat Wallahuala bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh